Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menampilkan panggilan whatsapp di layar utama ya Nah disini saya akan coba praktekkan langsung di hp ini ya Kita coba disini saya tes untuk melakukan panggilan biasa Nah jadi disini ada notifnya suara ya berupa suara saja tapi tidak muncul di layar utama ya Nah kalau dalam keadaan senyap hp kita tentunya kita tidak tahu kalau ada orang yang menelpon kita lewat whatsapp ya Baik itu telpon biasa ataupun video call ya Nah misalnya hp itu mati seperti ini ya Kita video call Nah itu tidak ada notif ada panggilan disini ya di layar hp kita ya Tapi hanya muncul suaranya Kalau posisi hp tersebut dalam keadaan berdering seperti tadi Nah bagaimana cara kita untuk menampilkan panggilan whatsapp yang masuk Caranya kalian bisa lakukan seperti ini Pertama kalian perlu masuk ke aplikasi whatsapp terlebih dahulu ya disini Kemudian ketuk pada titik 3 di pojok kanan atas Pilih setelan Nah setelah itu kalian pilih menu notifikasi Dan kemudian kalian pastikan aktifkan semuanya disini ya Gunakan prioritas tinggi notifikasi reaksi Nah ini kalian cek pastikan aktif semuanya disini Jika sudah kalian bisa kembali Lalu kalian lanjut ke pengaturan bawaan di hp kalian ya Disini saya menggunakan hp xiaomi Jadi buat pengguna hp merk lain bisa disesuaikan disini kita masuk setelan Kemudian kalian pilih disini yaitu notifikasi atau pemberitahuan ya Nah kalau di hp xiaomi itu notifikasi dan pusat kontrol seperti ini Selanjutnya kalian bisa pilih pada notifikasi aplikasi seperti ini Kemudian kalian cari aplikasi whatsapp disini ya ini dia Kita klik saja seperti ini Pastikan kalian aktifkan untuk notifikasinya Ini semuanya aktif ya Izinkan notifikasi di layar kunci Notifikasi melayang Rencana notifikasi ya Ini pastikan kalian aktifkan semuanya Dan jika sudah kita kembali disini Lalu kita coba lakukan panggilan ya Apakah muncul di layar utama atau tidak Jadi notifikasinya muncul mengambang di layar utama seperti ini ya Nah kalau dalam keadaan mati hp nya seperti ini Lalu kita lakukan panggilan Video call misalnya disini Maka dia akan langsung muncul dalam layar lock screen ya Atau layar kunci hp xiaomi tersebut ya Kita coba lakukan panggilan biasa disini Nah jadi kalau panggilan biasa itu seperti tadi ya Saya harus di klik dulu Barulah dia akan muncul tampilan lebih luas ya Seperti tadi Nah jadi itulah tutorial yang bisa kami bagikan pada video kali ini Semoga saja dapat bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini